Halo pemirsa apa kabar mudah-mudahan sehat selalu panjang umur dan banyak rejeki Nah pemirsa sudah dua kali saya melakukan breeding atau budidaya ikan sepat rawak Atau disebut juga ikan sepat padi ini Nah yang pertama tidak menggunakan media untuk penyimpanan telur Dan yang kedua saya menggunakan media plastik Dan untuk fungsi daripada media plastik ini adalah untuk menyimpan buih-buih Jadi jika disimpan atau digunakan media plastik ataupun eceng gonok Biasanya itu mengikat buih-buih agar tidak terpecah Apalagi jika di dalam tank ada sedikit aerator Yang mengibatkan ada guncangan terhadap air Biasanya kalau tidak menggunakan media maka akan kecak Dan sudah saya lakukan seperti ini Menggunakan media jadi si buih-buihnya itu terikat Tapi saya belum melihat bagaimana jumlah daripada penetasan yang menggunakan media Dan juga yang tidak menggunakan media dapat dilihat daripada jumlah telur yang menetas Tapi mudah-mudahan ya menggunakan media ini semuanya menetas Dan kemarin pun tanpa menggunakan media Alhamdulillah penetasan cukup banyak Akan tetapi dengan syarat tidak menggunakan filter ataupun aerator Agar tidak banyak guncangan air di dalam tank yang mengakibatkan buih-buih terpecah Dan telur pun akan berjatuhan pemirsa Jikalau buih-buih itu terpecah terpisah Lalu akan meletus pemirsa Jadi telur akan kebabak Walaupun si indukannya akan mengembalikan telurnya ke buih yang lain Kali ini secara naluri ikan sepat akan menempelkan buih-buihnya di bawah media plastik ini yang saya simpan pemirsa Jadi sudah secara otomatis lah ikan sepat pun mungkin tahu mengetahui karakternya dia seperti apa Jadi kalau mau beli telur Maka dia akan menyimpan buihnya juga telurnya di bawah media yang saya gunakan adalah media potongan plastik ini pemirsa Tapi plastik yang ringan karena ada plastik juga yang gampang tenggelam Jadi saya menggunakan plastik tipis plastik yang biasa di warung-warung itu pemirsa Nah Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbuih Dan dilihat juga si ikannya Perut untuk betina masih kemung jadi belum mengeluarkan telur Nah kita tunggu sampai dia betul-betul kawin dan menyimpan telurnya di media ini pemirsa Nah kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa pemirsa Jangan lupa ikan terus channel kami Terima kasih yang sudah like dan subscribe Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton